Intro Hai hai teman teman, welcome to Ryugo Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan FIFA 22 TNTM Sergio Ramos Real Madrid Dan kita sudah merekati akhir musim teman teman ya Dan di episode hari ini kita akan menghadapi laga super penting Penentuan siapakah yang akan melaju ke final UEL Jadi di lag pertama kemarin kita berhasil menang 2-1 atas Liverpool Dan sekarang giliran kita menjamu mereka di Santiago Bernabeu Oke, jadi aku lihat dulu sementara ini jadwal semi final kedua Kita akan menjamu Liverpool dengan agregat 2-1 Dan Arsenal akan menjamu Everton di Emery Stadium dengan sama agregat 2-1 juga Dan ini menurutku sangat-sangat terbuka buat dua klub Merseyside Jadi dua-duanya sama-sama tertinggal selisih satu goal Dan 1-0 cukup bagi mereka berdua untuk memaksakan babak perpanjangan waktu Jadi ini masih sangat-sangat terbuka Jadi kita harus hati-hati banget disini ya Soalnya menurutku ya kita tahu kualitas Liverpool Mereka bisa melakukan segalanya Walaupun bermain di markas kita Masalahnya itu Dan nanti di lag kedua Sudah terlihat atau belum? Tidak terlihat ini Tidak terlihatan soalnya Malaga Kita akan mengaruhi Malaga di La Liga Ya, oke Ini dia ya Yuk langsung kita mulai aja episode hari ini teman-teman ya Oke, ini laga super berat Aku berusaha full team Aku sambil lihat dulu Oke, Pak David ya Untung Pak David Dan aku lihat di Liverpool sendiri Tidak terlalu banyak perubahan ya Ada beberapa perubahan Tapi Tidak terlalu banyak Juta masih main Mo Salah Goretzka Padri Terus Kimpembe Alisson Becker Suka masih main TAA Darobu Gualmatik Origi Oke Dan untuk aku sendiri Kayaknya aku akan memasang disini Harvey Elliot aja Harvey Elliot Mbappé Vini VD KDB Kasimiro Ya, oke Gak usah ada perubahan Ini aja cukup Mungkin Mungkin Luke Shaw Gak apa-apa deh Untuk Dia masih itu udah terbiasa menggelebi Liverpool Di masa lalunya ya Jadi aku tetap pasang Luke Shaw dulu Luke Shaw dulu Terus Berapa Kulusevski Blanco Brad Young Lagi-lagi Blanco aja Gak usah Kan bawa Gundogan dulu aja Soalnya Soalnya faktor Soalnya dia lagi bagus-bagus-bagusnya Entah kenapa Soalnya Soalnya gak tau kenapa di laga-laga terakhirnya Dia bagus banget mainnya malahan Kayak semakin nyetel Walaupun sudah Menua Memang speed sudah menurun Tapi dia malah Entah kenapa Kayak ngeblend aja sama tim Dan ini Tersisa Tiga tim Premier League Satu tim La Liga Siapa menuju final Yuk langsung kita Kita ngerekan Anthem dari UEL Dan Mau salah Apakah Mau salah Kembali Disingkirkan oleh Real Madrid Apakah kali ini Mau salah Berhasil membalas Gundam Berhasil Revenge Soalnya Sudah Dua kali beruntun ya Mau salah Tiga kali lebih tepatnya sih Di UCL Yang di Real Life ya Di UCL Tiga kali Dari yang Pas Blunder Karius itu Dua ribu berapa Aku lupa ya Itu Terus Di musim Yang kemarin Kemarin itu kan Kalah lagi Musim sebelumnya kemarin Itu kalah di semifinal Atau per empat final Aku lupa ya Itu kalah tiga kali Mau salah Dan apakah kali ini Mau salah akan Kalah empat kalinya Dari Real Madrid Kita lihat Oke Dan Indonesia Full team Real Madrid Tentu full team Dan Liverpool Juga lumayan Cukup lumayan Semuanya Hampir semuanya Full team Yes Ini dia Nunes siapa ya Itu ya Nggak tahu Nunes siapa Itu ya Dicadangan Siap teman-teman Laga yang berbahaya Pastinya Oke Sebentar Sekalian Aku Ini aku Nyalain lagi dulu Apa namanya Oke Oke Langsung kita mulai Teman-teman Big match Lack kedua Dari Santia Gubernabu Real Madrid Mengerapai Liverpool Oke Bukan pelanggaran Ternyata Ah Salah Tadi Padahal tadi Sebenarnya agak kosong Ya Sebenarnya tadi agak kosong Dari pertanyaan Liverpool Sayang kita gagal Lakukan serangan balik Hati-hati Hati-hati Liverpool Pasti mengincar Goal cepat Tangkap Lunin Nice Sabar 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 Awas Awas Hati-hati Mati Buang dulu Jauh Terlalu jauh Kita lihat kita Justru Agak tertekan Di awal Seperti kemarin Oke Weh Tangkap dong Eh Gimana sih Kaget aku asli Seperti kemarin Kita agak tertekan Di awal Liverpool Langsung menekan Dari menit awal Kita gak dikasih Kebebasan Oke Nice Bisa Oke Kosong Dan Liverpool Liverpool Melakukan kesalahan Harvey Elliot Yes Oke Nice Nice Harvey Elliot Dan Ya ini karena Dikandang Kita sendiri Jadi Elliot Merayakan goal ini Karena dikandang Kita sendiri Kesalahan Fatal dari Liverpool Dan ini Seperti Liverpool Liverpool yang sebelumnya Yang kemarin Aku bahas Liverpool Kalau dalam kondisi Seperti ini Jurgen Klopp Itu selalu Menginstrusikan Untuk All-Out Attack Kita lihat tadi Itu tadi hampir terjadi Waktu Elliot Awal-awal gagal Serangan balik itu ya Nah ini Kembali terjadi hal yang sama Serangan balik dan kosong semua Liverpool terlalu Menyerang di awal Jadi tadi memang kita Ya itu kayak bisa dibilang Nganu ya Pedang bermata dua sih Di satu sisi Kita agak Kesulitan lagi Untuk keluar ya Dari keeper Itu agak tertekan memang Dan itu bahaya bagi kita Kalau Kita gagal Salah passing Blunder gitu Fatal Tapi Liverpool juga fatal Kalau kita berhasil lolos Karena di depan semua Main mereka hampir semua di depan Jadi ini Kita lihat siapa yang melakukan kesalahan Siapa yang lebih melakukan kesalahan Kalau kita bisa melakukan serangan balik cepat Ya udah Liverpool Nah ini Ini strategi Ada Mbappé Langsung geber ke depan aja Oke Mbappé 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 Oh Kilian Mbappé 2-0 Dan lagi-lagi Kesalahan dari Liverpool Kita lihat Liverpool hanya meninggalkan Sedikit pemain di belakang Dan itu kesalahan fatal Kita tahu Real Madrid punya Pemain-pemain yang memiliki Kecepatan di depan Dan ini dia strategi Yang sangat-sangat Berhasil tadi Dari Lumin Langsung mengirimkan bola jauh Ke depan pada Mbappé Dan Mbappé dengan ketepatannya Tidak bisa diimbangi oleh Guelmatif Ataupun Kimpembe Dan entah TAA mungkin Sudah di depan mungkin Nice 2-0 Dan sekarang sangat berat Bagi Liverpool ya Sekarang agregat jadi 4-1 Mereka harus cetak 3 goal Buat Menyamakan agregat dulu Lihat apa yang terjadi Di sini Masih bisa sih Menutuh Kita harus hati-hati Tetap Pas pada ya Masih bisa Mereka menutuh Tapi Tergantung Apa yang mereka lakukan Sekarang ini Kita akan melihat Apa yang strategi mereka Setelah ini Oke Bayar lagi dari orisi Oke Bisa di block Nice Salah 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 Vinny Oke Vinny Dengan kecepatannya Vinny Junior Vinny Agak kucar kacir Liverpool Loh Sayang sekali gagal Oke Bisa Bisa Maju Offside Enggak ya Offside Offside Resume Offside Sayang sekali Ya Offside 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 Kelamaan tadi Elliot Kelamaan Pastinya Sepertinya Ramos Sudah Sedikit Bisa membaca Strategi dari Jurgen Klopp Oke Pedri Sekarang Juta Masih Juta Sini Belakang 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 Awas Hati-hati Shooting Langsung Keras Tadi Dan Bisa Ditip oleh Lunin Sepertinya Ada Figure Tip Tadi Tendang Dari Mo Salah Dari Luar Kota Penalty Yes Itu dia Corner Sekarang Liverpool Harus berjuang Ekstra Keras Disini Sehingga Masih Ingin Lolos Eh Lihat Oke Bisa Oke Begus Begus Luksyo Masih Luksyo Masih Luksyo Saya Sekali Ini Dan Td Saya Sekali Masih Gagal Dari Td Petri Sekarang Serang Balik Juta Salah Oke Mau Salah Masih Mau Salah Masih Mau Salah Belakang Juta Masih Juta Umpan Buang 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 Oke Oke Langsung Ini Oke Kita Memanfaatkan Kecepatan Dari Kini Dan Bapai Bapai Uh Save Dari Alisen Sini Dari Bapai Tadi Masih Bisa Dicep Oleh Alisen Tadi Sebuah Tendangan Yang Lumayan Bagus Dari Bapai Oke Nice Corner Sekarang Kayaknya Aku akan Empan Pede Aja Kali Soalnya Ya Kita Gak Punya Ada KDP Sebetulnya Pede Kasih Ke Vini Oke Vini Uh Sayang Sekali Masih Gagal Oke Nice Wih Bula Bula Bukan Pelanggaran Salahan Salahan Oke Nice Nice Harvey Elliot Sekarang Umpan Jauh Vinicius Junior Wih Gila Save Yang Bagus Dari Allison Sebuah Tendangan Volley Yang Bagus Dari Vini Tadi Dan Masih Membentur Kaki Dari Allison Corner Lagi Buat Kita Terus Digempur Menurutku Liverpool Sekarang Agak Dilema Maksudnya Mereka Serba Salah Mereka Disatu Sisi Butuh All Out Tag Sekarang Soalnya 3 Gull Gak Gampang Salah 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 3 Goal Gak Gampang Buat Mereka Jadi Mereka Menurutku Harus Segera Segera Dapat Goal Pertama Mereka Soalnya Itu Penting Bawat Buat Mendapatkan Momentum Buat Meningkatkan Lagi Kepercayaan Diri Semuanya Semangat Tapi Itu Bakal Jadi Blunder Besar Menurutku Jadi Ini Agak Dilema Buat Liverpool Kesalahan Fatal Mereka Mereka Salah Strategi Di Awal Mas Sebetulnya Jarak Gak Terlalu Jauh Sebetulnya Cuma 2-1 Mereka Cuma Butuh Satu Goal Tapi Mereka Terlalu Frontal Menyerangnya Menurutku Terlalu Langsung All Out Attack Mereka Menyerang Biasa Dulu Tetap Memperhatikan Pertahanan Tapi Itu Gak Mereka Lakukan Salahnya Disitu Dan Arsenal Juga Sama Disini Menang 1-0 Sementara Terlalu Everton Itu Kesalahan Fatal Dari Jurgen Klopp Klopp Tenang Dulu Awal Tenang Dulu Kalau Memang Nanti Sampai Menit Keberapa Bapak Kedua Belum Bisa Baru Mulai All Out Attack Itu Nating Tulus Masalah Sekarang Malah Mereka Mempersulit Diri Sendiri Oke Sebetulnya Pengusahan Bola Gak Terlalu Jauh Beda Kita Emang Lebih Unggul Tapi Peluang Kita Lumayan Banyak 6 Shot 5 On Target Bagus Memang Soalnya Pertahanan Liverpool Kocar Kacir Telah Dimana Mana Yang Bisa Dimasuk Itu Banyak Banget Passing Sama Cukup Beribang Memang Sebetulnya Liverpool Dari Sisi Penyerangan Tengah Segalanya Gak Terlalu Buruk Cuma Salah Strategi Di Belakang Yang Agak Jelek Kosong Semua Masalah Bukan Agak Jelek Kosong Semua Masalah Masalah Masuk Kita Menurut Dan Menurutku Strategi Yang Sangat Bagus Dari Ramos Soalnya Mereka Ramos Menempatkan Hervey Elliot Dibanding Kulusevsky Elliot Juga Bisa Dibilang Punya Kecepatan Juga Jadi Membuat Liverpool Kesulitan Oke Elliot Bape Yes Game over Sudah Game over Liverpool Game over Sudah 3-0 Tidak Mungkin Mereka Butuh 4 Goal Itu pun Baru Menyamakan Agregat Menurutku Ini Sudah Liverpool Sudah Kacau Balor Di sini Posisinya Mereka Ya Serba Susah Serba Salah Mereka Menurutku Terus Mungkin Mental Dari Para Main Sudah Agak Kena Agak Down 2 Goal Berat Agak Down Oke Kita Berlulur Di atas Angin 3-0 Tapi Itu Sudah Kebatas Soalnya Waktu Kemarin Di Enfield Itu Sebetulnya Kita Bisa Menang Lebih Dari 2-1 Tapi Kita Tidak Beruntung Ada Bape Yang Kena Tiang Sudah Ada Dari Tini Sudah Aku Lupa Tapi Yang Pasti Ada Bape Kena Tiang Jadi Harusnya Paling Gak Minimal 3-1 Atau 4-1 Bisa Tapi Waktu Agak Kurang Beruntung Jadi Liverpool Kalau Disini Aku Bisa Bilang Liverpool Bagus Di Depan Tapi Agak Rapuh Di Belakang Terlalu Terlalu Kosong Terlalu Banyak Selah Oke Nice PD Salah 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 Dari PD Hati Hati Terlalu Terlalu Teras Pastinya Ke Mos Salah Oke Menit ke 57 Aggregat 51 Untuk Real Madrid Sepertinya Mos Salah Harus Kembali Disingkirkan oleh Real Madrid Belum bisa Melakukan Revencenya Untuk Mos Salah Geden O Mateus Nunes Siapa yang Nanti Suam Ini Sepertinya Suam Suam Ya Oke Basoni Lusho Salah 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 Alisen Passing pendek Ke Hualmatic Nice Nice On Kak Mbak Pei Masih Mbak Pei Mbak Pei Masih Mbak Pei Sendirian Gak bisa Terlalu Ketak-katik Sendirian Mbak Pei Lusho Lusho Masuk 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 Kasimiro Offside Kayaknya Offside Dan Kartu Kuning Untuk Team Team B Mungkin Aku Mulai Coba Ganti Memain Soalnya Aku Sudah 3-0 Kan Aku Mulai Memikirkan Di Liga Juga Dan Di Juta Tarik Keluar Mungkin Aku Mulai Ganti Bero Main Inti Soalnya Itu Aku Harus Memikirkan Di Liga Kita Ditekan Sama Atletico Masalahnya Bape Aku Ganti Cukup Bape Masuk Musa Juara Sama Sebentar Mungkin Coba KDB Aku Tarik Gantikan Sama Brad Young Brad Young Main Kelendang Serang Brad Young Termasuk Salah Yang Multi Posisi Sebetulnya Nggak Multi Posisi Yang CM Soalnya Aku Paksakan Memang Tapi Dari Aku Paksakan Jadi Multi Posisi Bisa Striker Bisa CM Bisa CAM TAA Tadi Padri Salah Tadi Ke Glatsel Musalah Ke Kanan TAA 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 Masih TAA Hati 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 Mau Salah Bisa Diblok Oleh Bassoni Nice Mungkin Aku Sekalian Ganti Pemain Lagi Mungkin Sudah Cukup Susah Liverpool Susah Game Over Nama Penting Mungkin Aku Masukkan Fede Vede Vede Vini Vini Tapi Staminanya Oke Vini Vede Vini Ganti 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 Vini Staminanya Oke Oke Staminanya Bisa Pulih Cepet gitu ya, jadi aku kan masukkan kunduan aja ganti NKD oke, dan default orisi dengan Louis Dias ini juga aku gak tau apa strategi dari klub, kenapa mengganti Louis Dias padahal kemarin di lag pertama itu Louis Dias lumayan merepotkan kita dari speed-speednya ya speed-speednya itu betul-betul lumayan merepotkan kita tapi malah gak dipasang ya, kesalahan dari mau salah tadi ya, salah kontrol bolanya oke, 15 menit tersisa look show kunduan sekarang bulan untuk kita ya, masih Vini, kok malah ke sana sih, gimana sih Vini kunduan asas handsball ya, handsball sepertinya oke lah 13 menit lagi Petri, umpan pada mau salah oke, kembali ke mau salah salah masih kutak-kutik bagus dari salah tadi salah umpan buang kasih buang bashtoni sini dulu salah 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 hati-hati dong hati-hati salah sendirian sekarang jaga-jaga buang-buang oke nice buntuan langgaran tapi yang itu yang harus dilakukan soalnya serangan balik kita bahagia emang Mbappes yang keluar tapi ada Musazora Musazora juga tipikal pemain yang lumayan speed ya jadi hati-hati juga memang buat leverball memang harus kayak gini sih cuma ya risikonya itu kardo kuning oke kasih Miro cari teman sini dulu oke bagus look show sekarang sini dulu nice nice good one bagus good one oke nice bagus ini kayak good one dan yes 4-0 musazora bersebut menerima empat dari Brad Young tadi oke nice 4-0 dan sudah game over untuk Liverpool ya ternyata jujur pertandingan enggak sesuai ekspektasi kalau menurutku ya maksudnya itu ya gue lagi tadi aku bilang sih karena Liverpool salah strategi di awal memang Liverpool lumayan mendominasi tapi ya itu setelah itu setelah mereka kena goal pertama goal kedua mereka langsung drop memang ya 4-0 dan kita dipastikan masuk final UEL final kedua final ketiga dari Ramos di musim ini ya oke gelasel ya mungkin untuk kutukan final Ramos menurutku udah terpatahkan lah ya kita sudah dua kali melakukan itu jadi menurutku ya kalau kadang-kadang gagal ya itu hal yang wajar ya istilah kadang-kadang setiap pelatih enggak selalu berhasil mungkin ada sih yang 100% berhasil yang 100% berhasil mungkin ada sih dan dia dianuler masih belum bisa ya tapi ya sudah lah mungkin dibilang kutukannya sudah mentah lah ya soalnya sudah dua kali pernah digagalkan oke terakhir nih mungkin peluang terakhir mungkin salah-salah dari Kedik oke Brad Young 4-an padahal yaudah lah oke 4-0 kita berhasil menang atas Liverpool nice dan kita melangkah ke final kita lihat siapakah yang akan kita hadapi Arsenal atau Everton ya oke dan lagi-lagi Liverpool harus terhempas dari Real Madrid untuk keempat kalinya dan kali ini di ajang UEL Mbappé luar biasa bagus tadi nice nice agregat 6-1 kita unggul agregat 6-1 atas Liverpool dan statistik di babak kedua Liverpool sudah agak menurun udah gak se-agresif babak pertama soalnya mungkin mental sudah agak kena mentalnya agak drop untuk Liverpool ya penghasilan bola gak so-beda shooting kayak mereka sudah tambahan gak ya aku lupas gak terlalu sudah tambahan mereka sudah agak drop di babak kedua ya kita terus meningkat 9 shot 7 target passing tadi 82% ya ya hampir sama masih hampir sama untuk passing ya oke lah ya dan kita lihat teman-teman siapakah yang akan kita hadapi mungkin Arsenal Arsenal sih ya Arsenal Arsenal menang agregat 4-1 atas Everton dan itu dia oke duel Real Madrid menghadapi Arsenal oke mereka pernah bertemu di UCL tahun berapa aku lupa zamannya masih ada Terry Ongri dan waktu itu Madrid disingkirkan oleh Arsenal waktu itu memang Madrid itu kayaknya lagi masih terhasis lagi lagi jelek-jeleknya lah kayak apa era-era terakhir dari Los Galacticos pertama ya jadi lagi jelek-jeleknya kacau balo waktu itu sempat lagi kacau-kacau semua ya Bape ya oke bagus Bape nice dan Arsenal itu Arsenal yang sampai tahun berapa ya 2006 beti Arsenal final kalau tidak salah waktu itu jaman-jamannya lagi bagus-bagus ya jamannya ongri waktu itu ya oke ini ya kali ya we look a well-balanced team oke ya kali ini performa kita malah membaik malah Liverpool jauh beda dengan saat kita menghadapi harta maupun NWAP ya jauh banget kita disini malah justru bagus banget lawannya padahal Liverpool you deserve our goal memang secara performa kalau di laga ini jauh di lag pertama Liverpool cukup bisa mengimbangi tapi di lag kedua jauh kita memang jauh lebih unggul kali ini harus diapui masalah kita lebih unggul oke ya dan kita sudah dapat hadiah tambahan lagi 2.800.000 oke jadi aku lihat jadwal sebentar teman-teman jadi kita dipastikan menanti ada 2 episode tersisa di musim ini teman-teman jadi ini kan upload dari Rabu berarti Jumat dan Minggu Minggu nanti terakhir musim ini final UEL sebelum nanti kita lanjut ke musim depan musim terakhir di seri Ramos sebelum kita beralih ke FIFA 23 oke sekarang kita fokus dulu lawan Malaga dan sebelum itu nanti aku juga mau lihat finalnya UCL siapa UECL siapa aku lihat dulu kelas sementara dulu di La Liga Atletico oke sudah main dan kayaknya mereka kal i imbang apa ya mereka ibang 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 itu apa ya sebentar mereka imbang dari Via Real lumayan nih mereka imbang dari Via Real kesempatan bagi kita untuk agak menjauh dari mereka sebelumnya kan jarak cuma 1 poin ya 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 sebenarnya jarak 1 poin sekarang mereka imbang agregat kayaknya kalah ya kita soalnya kalau poin imbang kita kalah loh goal difference nya tinggi tinggi Atletico soalnya oke kita harus berjuang ekstra keras nih lawan Malaga ya semoga kita bisa menang Malaga sendiri itu peringkat 19 ya oke lah oke oke tapi jangan meremehkan aku gak akan meremehkan aku kan coba turunkan lumayan full team juga soalnya ini laga-laga sudah bisa dibilang final semuanya ya terus aku lihat dulu ke OECL dulu siapa finalnya di OECL Trapsonspor dan Hoffenheim di semifinal Trapsonspor menang sama setiwa Bukares 4-1 dan Monaco kalah dari Hoffenheim oke terus di OECL OECL maksudnya wow PSG dan Atletico teman-teman di semifinal PSG menang lawan Chelsea dan Atletico menang lawan Dortmund Madrid atau Spanyol mengirimkan 2 wakil ya ya oke lah langsung aja kita mulai teman-teman ya oke mereka pakai 4 5-1 siapa tuh sama Kedira oke ya oke ya terus kita ada beberapa rotasi pastinya ya tapi nggak semua antara Bastoni atau Delic kayaknya Bastoni aja soalnya Delic lebih lebih fit sedikit jadi Bastoni akan aku gantikan sama Lucas terus Luxor ganti sama Montiel lumayan capek soalnya Rhys James masih bisa aku paksakan Casimiro harus aku ganti Gundogan masuk KDB VD yaudah VD harus main sih atau atau VD ganti ya aku gantikan Blanco deh oke Blanco dan kaptennya Vini nanti Mbak P tetap main Courtois main terus Harvey Elliot aku gantikan sama Arnaiz VD Brejang Luxor Luxor gantikan sama Peter dan Victor Cus sini oke udah terus kaptennya sini yes oke sudah semua teman-teman dan langsung aja kita kembali ke Santia Gubanabu tekanan lumayan berat walaupun antletik imbang tapi itu justru malah membuat kita juga terdekan untuk harus menang yang penting kita jangan sampai kita fokus aja di laga ini aja gak usah mikirin dulu atletik imbang ini lumayan ayo itu disuruh kedandang malah membuat kita tertekan tertekan malah kita jadi mainnya kayak terlalu berusaha ayo ngugulin terlalu terlalu nge-push terlalu ya itu takutnya malah jadi kayak gitu mending sekarang fokus aja ke malaga fokus ke laga malaga gak usah perhatiin yang lain fokus mereka 20 malang sekarang tapi mereka masih cuma 16 main jadi masih ada 1 atau 2 laga sisa oh dan tadi apa ya boom atau way way oke lah dan Vini menjadi kapten kali ini absennya Casimiro dan PD membuat Vini harus mengembang tugas sebagai kapten dan Cordova kayaknya mungkin batal aku juga yaudahlah Muku masih oke kok Cordova gak apa-apa kemarin kan kalian juga ada yang bilang usia keeper itu kan umur 30an itu memang lagi mulai lagi di puncak performanya jadi Cordova yaudahlah biarkan dia di materitasnya saat musim terakhir dan kayaknya mungkin aku gak akan tambah keeper lagi mungkin Muku ya udahlah kayak gini aja jadi musim depan mungkin gambaran kasarnya untuk musim depan mungkin kayak gini nanti Lunin akan tetap sebagai keeper super cup aja copa del rey spanish super cup kalau kita kita juara pasti spanish super cup terus super copa eh itu super copa di spainya spanish super cup di spainya terus kalau kita juara UEL 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 super cup sama UCL oke langsung kita mulai babak pertama dari Santiago Bernabu Real Madrid melalui Malaga dan Malaga sedang berjuang di zona degradasi untuk bisa lolos dari degradasi gak mudah juga bagi kita pastinya mereka punya motivasi lebih oke bagus gunduan cukup tenang dari gunduan lantai dulu Kulsevski masih kutak atik masih kesulitan Mbappe masih Mbappe kabar Vini sekarang masih Vini masih Vini oke bagus 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 sayang sekali pastinya yang kurang bagus tadi oke nice masih bisa kita kuasai sini dulu ke gunduan nice Mbappe masih gagal KDV sekarang maju maju yuk oke resim nice yes 1-0 lagi-lagi kinian Mbappe Mbappe mulai subur ini ya dan aku juga gak tau nih kita lihat ini sambil kita lihat terus ya maksudnya itu kalau memang Mbappe memang bisa diandalkan sebagai striker ya mungkin kita gak perlu datangin halan mungkin soalnya malah nanti jadi mengurangi kesuburan Mbappe sekarang Mbappe mulai gul-gul terus jadi kalau memang soalnya awal kemarin kenapa aku sempat kepikiran datangin halan soalnya Mbappe kayak belum terlalu subur tapi sekarang ini Mbappe mulai 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 kayak mulai nyetel dengan permainan ting mulai cocok jadi kenapa enggak dia jadi striker utama kita aja di musuh depan ya kayak ya layaknya Christian Noronado zaman dulu ya oke Ferguson gasda Roberto umpan salah eh oke langsung kesini kunduan disini dulu ke KDB awas awas salah pasir kurang kenteng pasirnya gasda umpan dagari James Romero Hayru Kedira enggak tahu ya Kedira siapa ya Sami Kedira kah mungkin bisa jadi juga belum mention ya off enggak ya oke bagi dokus mati selik oke oke langsung kesini oke nice 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 Blanko bagus Blanko oke Mbak P bisa aduh enggak bisa oke Kulusevski oke nice 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 bagus Mbak P Vini Luh aduh sayang banget tadi jadi Vini ya bagus pilih syutingnya ya wih tipis banget itu dia kayak dipisang luar ya pakai pakai kaki luar tipis banget tapi itu itu sebetulnya ya tepat di kita ya bagus bagus teknik menendangnya bagus dari Vini tadi oke Mbak P Mbak P Mbak P Mbak P masih tapi Vini dan bisa di save kali ini sebuah syuting dari Vini corner syuting kaki kiri dari Vini tadi oke oke dan ini kalau kita menang kita jarak 3 poin dari Atletico mereka masih melawan Bilbao dan Betis kita masih Bilbao yang berat ya dia akan empat pendek aja KDB masih gagal oke bagus bagus Lukas sekarang sini dulu nice Montiel Blanco oke Bulsevski masih bisa di save tadi dari Bulsevski umpan oke nice KDB sayang sekali gagal dari Rizin sedih adi-adi serang balik adi-adi kita masih unggul cuma 1-0 masalahnya oke bagus jadi kita cukup meluminasi memang ada perbedaan kualitas ya disini antara Malaga dengan Real Madrid oke vini masih vini jangan sekali terlalu banyak mikir aku terlalu banyak mikir mau dilewati lah mau ginilah mau gitulah kembali kejelekan keluar lagi oke awas Blanco sini dulu ini gagal 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 oke sini dulu nice KDB sekarang Mbak P lagi oke Mbak P gak bisa gak bisa umpan dan corner corner aku coba akan umpan aja deh kita mumpung ada KDB maksudnya langsung ke tengah ya KDB passing uh gila bagus tadi dari BAP sebuah terdangan salto tadi dari BAP saya sekali masih belum menemui sasaran oke umpan oke bagus maju bulusevski cari teman cari teman cari teman mana dong teman sini dulu yuk Mbak P yuk lagi-lagi bagus juga keeper mereka udah berapa kali save tadi umpannya bagus dari Mbak P dan langsung di volley kaki kiri oleh Mbak P masih bisa di save lagi oke nice kembali corner dan aku akan kembali umpan ke tengah nanti bapak kedua mungkin aku set roll-nya ke KDB biar enggak kunda-ganti gini KDB Mbak P shooting siap eh eh shooting dan gagal aku agak takut mau tekan kotak-kotak terus agak takut soalnya takutnya nanti jadulnya nge-tackle kena kartu merah masalah kalau nge-tackle gitu pernah soalnya oke tapi eh ini maksudnya blanco lagi-lagi save lagi entah aku sekalian ganti dulu aja ini ganti dulu aja ke temen-temen roll-nya ya aku ganti dulu aja buat corner corner semuanya ke KDB yes free kick juga sama lah free kick free kick semuanya KDB long free kick sama KDB semualah ini semua area kaya yang KDB kaya KDB lah ya ya ganti dulu KDB passing lagi heading kali ini gagal dari matis delete kali ini ya oke masih 1-0 aja teman-teman walaupun peluang cukup banyak dan keeper mereka lumayan bagus ya save demi save terus dilakukan oleh keeper mereka ada dari Mbappe ada dari Vini ada dari kalau gak salah Kulusevski juga banyak peluang tapi bisa dimentangkan cuma-cuma 1 goal yang tercipta dan kita masih harus hati-hati soalnya cuma 1-0 apapun bisa terjadi disini hasil lain Grenada tetap membuka ASAM juga Liga Champions untuk Grenada ya hampir nih mungkin mereka hampir ya ini habis ini kan tinggal digala-gala gilis belum eh gak tau cuman ini aku lihat ya dan wah jauh ya jauh banget di bawah utama jauh banget penguasaan bola sangat-sangat jauh 80% gila sih mereka kayaknya gak ada peluang sama sekali deh seingatku wow kita 12 kali shot 7 on target teman-teman ya jauh banget kita emang betul-betul mendominasi telak banget memang passing juga sangat-sangat jauh kita unggul 2 kali lipatnya dalam jumlah passing dan pertanyaan kita gak ada ancaman dari mereka sama sekali ya jadi yaudahlah langsung aja aku gak akan mengganti dulu soalnya memang masih 1-0 kita butuh menambah goal butuh sensornya aku agak pilak seperti biasa tapi gak yang parah kalau ini pilaknya sih gak yang parah kayak biasa sampai putur tisu itu gak sih oke kembali kesalahan dari mereka Mbak P eh sorry kemauan kok Mbak P KDB ini sekarang oke Mbak P sekarang nah ini baru Mbak P oke wih kuning kuning ya jelas agak ngamur lokas perin keras semuanya keras semuanya gak cedera Mbak P lumayan keras tadi ya itu dia aku akan umpan aja kali ya Blanko passing masih gagal awas bisa kembali bisa kita kuasai oke awas gagal gak stuck sekarang sini dulu gak stuck lagi oke awas tempel oke bagus nice kembali mereka gagal menekatkan peluang Mbak P lagi-lagi Mbak P menjadi sasaran Lewis Lewis Ferguson aku takut tersegera malah oh bukan 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 Sami tapi Rani eh jangan-jangan itu nganu reinkarnasinya aku gak tau juga ya kok namanya agak mirip-mirip juga baru nyadar ya Sami dan Rani kedira agak mirip juga sih oh sas terlalu putak apik lagi dan reinkarnasinya aku juga gak tau juga sih oke Genaro bagus kembali bisa dihentikan lagi-lagi pelanggaran lagi untuk Mbak P lagi dan next langkah siapa tuh gak tau oh offside kayak offside agak sedap aduh gimana sih belakang tengah tempel shooting uh bagus jadi peluang pertama dari mereka ya itu ya langsung sini dulu oke Blanco nice maju sini maju sini ah gagal gagal oke umpan oke nice nice Mbak P gila si keeper mereka ya lagi-lagi lho peluang lagi dan lagi-lagi bisa dimentahkan lagi bagus si keepernya sih siapa sih aku sudah penasaran nanti cipap aku lihat ya dan kembali corner adebi akan ambil ya pergeran main dari mereka gas tak tarik keluar gerikan oleh Ismael oke passing Mbak P tadi masih gagal disini dulu beli Mbak P masih Mbak P Mbak P umpan masih gagal sayangnya umpan jauh awas-awas kembali ke belakang dulu pregroup oke Blanco disini dulu ini ini sabar ini sekarang masih ini ini gagal eh gimana sih ayo mundur mundur sekarang hatihan ini masih 1-0 loh dan kita malah agak menurun babak kedua gak terlalu banyak peluang awas oke nice nice disini dulu yuk maju-maju sekarang serius 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 oke bagus pulusevski 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 ini dulu si T aduh gagal dibuang dan saat yang akan dimain teman-teman mungkin Mbak P cukup ajalah aku juga akan simpan Mbak P takutnya terderah soalnya tadi berapa kali di tackle terus terus mungkin aku 2 sekalian kali mungkin coba lagi-lagi KDBU ganti sama Brad Young lagi sementara itu dulu aja ya oke oke ini dia Mbak P tarik keluar gering oleh Musa juara dan Brad Young masuk mengenai KDB tersisa 11 menit lagi skor belum berubah pulusevski gagal asas mundur mundur please please guys guys wey awas untung untung speednya gak ada Roberto Roberto siapa yang ngomong ya pas oke bisa di vlog buang 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 oke oke bagus sini dulu yang buka pelanggaran asas hati-hati mundur semua mundur semua mulai bahaya mulai bahaya mereka mulai bahaya eh oke bagus itu itu yuk langsung amankan amankan dulu amankan dulu sini dulu oke nice musa juara sekarang ini on 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 list on ah offside kenapa gak di lumayan lagi ya gak offside gak offside sih iya 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 ntar aku ganti dulu buat mengulur waktu em mungkin mungkin aku akan masukkan peter aja kanan ya oke tersisa hanya beberapa detik lagi dan plus injury time harusnya kita bisa menang lebih dari itu tapi ya itu ya keeper mereka bagus banget ya bagus banget mungkin aku bisa bilang layak jadi man of the match walaupun ya paling gak man of the match mereka lah ya pasti kalau man of the match mereka itu pasti harus awas awas fokus dulu fokus dulu fokus dulu awas tempel 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 guys guys jaga guys oke buang 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 agak panik sih ya selesai untuk terakhir-terakhir malah agak panik ya malah kita agak diserang terus dan oke kita menjauh dari Atletico menjadi 3 poin treble winner masih masih betul-betul terbuka ya untuk kita bisa meraih treble winner disini kita sudah mencapai final UEL dan sekarang kita menjauh dari Atletico bagus-bagus-bagus dengan sisa laga harusnya lebih menguntungkan kita dibandingkan dengan Atletico Madrid ya oke babak kedua mereka lumayan mulai ada perlawanan enggak sebuluk di babak pertama ya Atletico Madrid ya ini juga sudah turun position ballnya juga turun terus shooting mereka juga sudah ada mulai ada shot walaupun kita masih unggul jauh juga sih tapi shot mereka mulai ada walaupun sedikit ya terus passing-passing harusnya mereka membaik juga di babak kedua ya lumayan 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 oke lah dan keeper mereka karena aku mau lihat ya berapa nilainya 8 mungkin harusnya bisa mungkin mau iku mungkin harusnya bisa 8 bagus banget banyak banget berapa kali safe tuh coba aku lihat dulu bertau 7,8 ya oke lah 6 kali safe ya gila sih bagus bagus keeper yang bagus oke ya dan Granada menang atas Levante kita lihat aku nextkan sekali terus aku lihat kelas sementara ya setelah itu ya tersisa tiga lah lupa ya lupa deh aku lihat ya tuh harus enggak sih nguku oke lah nguku masih oke berapa kedua sih ya cuma emang ya itu keeper mereka bagus aja sih nguku kita susah itu berkat keeper mereka ya kalau enggak ada si bertaut kita mungkin sudah menang 3-0 4-0 mungkin harusnya it would have been different if we scored early ya emang cetak goal duluan tuh lumayan pengaruh juga kadang-kadang ya kadang-kadang bisa membiarkan strategi lawan Elliot ya rotasi lah the team's always the priority lah ya rotasi rotasi sabar Elliot sudah maiz dan guling bahkan di lawan Liverpool tadi ya oke dan lah kok matur nah mulai kan mulai nih mulai aneh-aneh lagi tadi kayaknya 85 deh sekarang jadi 84 oke sekarang ini kelas semen sementara 3 laga lagi ya tentu 3 laga lagi dan Granada itu kayaknya pasti sih Granada kayaknya pasti soalnya Sociedad kayaknya susah susah untuk bisa menyelip hampir pasti lah mungkin untuk Sociedad ya sorry 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 Granada oke dan kita ya dan untuk zona degradasi Ibar sudah pasti Malaga kayaknya tadi kita hasil tadi kayaknya resmi mengirim Malaga ke oh iya ini sudah pasti semua ini sudah pasti sudah sudah pasti semua ding ternyata sorry soalnya Fayedulit sudah jauh banget sih sudah pasti sudah pasti semua Celta Malaga Ibar akan digeradasi sudah pasti semua jadi sudah Fayedulit Fayedulit sudah bisa bernapas lega disini ya oke terus ya ini tinggal perebutan disini Barcelona masih berusaha menurut juga UCL masih bisa peringkat 4 paling gak terus Bilbao juga masih bisa mengejar ke UEL atau UECL Sevilla ini juga seru ya Sevilla Bilbao Villarreal itu masih bisa lah ya oke dan Atletico ini masih mengejar juara dengan laga tersisa setelah ini mereka mengerapi Almeria kita Levante sama-sama tim bawah ya Almeria Levante berikutnya kita oke lawan berat juga ternyata ya aku sudah tidak merhatiin secara kualitas sih gak terlalu tapi Granada peringkat 3 jadi kita sama-sama berat sih Granada dan mereka kayak bedis gue gak salah sebentar mereka lawan siapa sih ATM mana sih ATM 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 Almeria Almeria kita Grenada terus oh ya ya terus kita Bilbao mereka betis kayaknya mereka betis ya betis dan terakhir loh sudah ya loh mereka langsung batis betis terus bentar ATM betis ATM 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 mana sih aku masih bingung masalahnya warnanya kayak gini sih warna hitam putih soalnya betis Almeria kan oh ini ini mereka ambil bau ya ini berat lagi bagi mereka ya ini kesempatan lagi sih oke lah ya oke dan tadi aku mau lihat apa ya aku malah dilupakan teman-teman sudah sih kayak sudah situasi dan next episode kita lihat dulu ya kita kayak fokus di liga dulu sih kayaknya next episode kita mau pilih Fante dan Granada dan mungkin tuh gelar juara bisa jadi akan sudah bisa ditentukan itu mungkin mungkin soalnya ya kita berharap Bilbao siapa tau bisa menahan imbang kalau kita bisa sabar bersih next episode dan Atletico sekali aja imbang kayaknya sudah game over Atletico game over sepertinya ya ya udahlah oke teman-teman segitu dulu aja kita ketemu lagi Lusa next episode untuk Sergio Ramos dan besok kita kembali ke ke Alessandria kita akan menghadapi lawan-lawan Brett lag kedua lawan Atalanta dan Fiorentina jangan lupa tekan tombol subscribe like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye